Halo Besti, pecinta kuliner Timur Tengah dan Western, mari merapat! Kita ikutin Aldi dan Shannon yuk, icip-icip kuliner Endul di Hava Cafe & Resto yang ada di Tangerang Selatan. Besti, kalau ngomongin kuliner Timur Tengah, yang kebayang pasti dengan rempah-rempahnya yang khas dan pastinya Endulita. Kayak Aldi dan Shannon yang kali ini mau nyobain Family Meal. Langsung aja kita siapin bahan-bahannya untuk Family Meal-nya. Ada ayam, kambing yang sudah siap dipanggang, serta perdagingan duniawi yang dibentuk seperti sate gini Besti. Lanjut kita jejerin mulai dari ayam dan daging kambing di atas panggangan. Panggang bolak-balik sampai tekstur dan warnanya gini Besti. Kalau semua bahan-bahannya sudah matang merata, langsung aja kita plating satu persatu isiannya. Duh, baru ngeliat tampilannya aja udah bikin nafsu makan meningkat ya Besti. Nah, yang unik disini Besti, ada menu di mana kita bisa nyobain dua jenis nasi yang berbeda loh. Ada nasi mandi dan briyani. Untuk satu setengah nasi briyani dan mandi ayam, dan satu setengah nasi briyani dan mandi kambing. Langsung aja kita lendingkan nasi briyani dan nasi mandinya di atas nampat. Kita susulin tomat, timun, lalu satu setengah ekor ayam untuk varian satu setengah nasi briyani dan mandi ayam. Dan kita susulin daging kambing untuk varian satu setengah nasi briyani dan mandi kambing ya Besti. Setelah itu, kita taburin bawang goreng biar makin nikmat Besti. Selain ada menu timur tengah, disini juga ada menu westernnya loh. Kali ini Alden dan Shannon mau nyobain margarita pizza. Untuk buatnya, langsung aja kita siapin adonannya. Lalu kita stretching adonannya biar melebar. Nah, kalau udah lebar kayak gini, cus kita kasih topping ya Besti. Kita kasih saus dan taburan keju. Next, kita panggang di tungku yang masih tradisional ini Besti. Nah, kalau udah sekitar kurang lebih 5 menitan, langsung aja kita angkat pizzanya dan tambahin topping-topingnya. Aduh-duh Besti, dari tampilannya aja udah membuncah banget ya. Hayo, Alden dan Shannon jangan kalap ya makannya. Wah Besti, hari ini kita makan Middle East. Makanan dari Middle East ya, ini keliatannya disini udah ada, ini kayak paket family-nya gitu ya. Benar. Dia lebih ke daging-dagingan dan kambingnya kalau Middle East. Kita langsung aja dari ayamnya dulu. Dari ayamnya dulu ya? Ayamnya dulu. Oke, ini keliatannya tuh crunchy banget nih Besti. Gila, ini di grillnya juga cakep banget ini warnanya. Duh Besti, ayamnya selembut ini. Gak perlu pakai effort buat makannya. Emang bumbu Middle East, makanan Middle East itu khas ya. Dia mainnya itu dirempah, mantap. Ini tadi enak ya, sendiri. Tapi ini kan lebih enak kalau kita campurin sama saus juga ya. Oke, ini biasanya ada saus apa? Saus keju. Saus keju. Dan ini saus barbecue ya. Dan saus kebarunya tuh kayak ada sedikit, apa ya, ada ingredient-nya dikitnya. Benar, ini sih keliatan ya. Jadi bukan saus keju yang kita beli, tapi mereka kayaknya ngeracik lagi gitu ya. Tuh, keliatan. Emang ya Besti, makanan Timur Tengah tuh gak pernah gagal. Oke, enak. Pull ini. Masih banyak pilihan ya. Di sini ada ayam, di sini ada kambing. Lemnya. Atau lemnya ya. Atau domba. Ini sih, let's go. Oh baik ya. Nah, gue. Aduh. Segampang itu tadi. Jadi dari lemnya sendiri, dia emang tetap ada ya. Karena mau gimana pun, kalau kalian makan lem, pasti ada baunya sendiri. Tapi gak terlalu kenceng, karena dia dipakein sama rempah. Jadi ketutupan. Dan kalau kalian gak mau pake nasi, tenang aja. Atau mau nasi pun juga bisa aja. Cuma di sini pake kenteng. Makan kenteng. Makan kentengnya Middle East di sana. Nasinya tuh ini. Dalam bendok, biryani sama nasi mandi. Besti, Saking kaya rempahnya, aroma kambingnya jadi kalah. Jadi gak perlu khawatir pas makannya ya. Gak bisa stop loh ini pada hal. Iya, bener. Cuma karena ada yang lainnya ini pengen coba juga. Coba, ya. Untuk nasinya ini ada setengah ya. Setengah nasi mandi, setengah nasi biannya. Jadi bedanya adalah dirempahnya aja. Yuk langsung aja kita coba. Yuk, kita sikat aja. Tuh, ada cengkehnya, ada peppercorn, lalepannya. Ini kalau kambing itu biasanya disebutnya lamb shank ya. Wah, lamb shank. Wah, sempok. Bener banget, lihat nih. Sempok itu Besti. Biasa dagingnya ini dimasak juga sama nasinya. Jadi diungkep, jadi slow cook sampai kering juga. Iya, jadi lempuk banget. Daging ayam dan kambingnya lembut banget. Cocok kalau dipaduin sama nasi bianyi dan mandinya. Lempuknya. Tengah. Taget lho gue, sempok itu. Kurang afdol kalau nggak disambelin ya. Dan mumpung di sini sambelnya juga spesial ya di sini. Sambel Arab ya. Ini kayaknya taruh di pinggir aja dulu ya. Soalnya kita nggak tahu nih sebahaya apa. Kelihatan segar banget. Dan dia ini dingin ya sambelnya. Jadi dia lebih segar kayak sambel mata gitu ya. Habis masukin di kukas ya. Telling all your friends you're fine without me. Besti. Ciri khas kuliner Timur Tengah itu ada di permainan rempahnya. Hmm. Dia lebih ke tomat. Wah benar segar banget Besti. Nih, tenang. Ternyata di sini juga ada pizza ya. Di sini dia bakarnya tuh pakai ini, wood. Dia pakai kayu. Jadi di dalam ovennya tuh. Oh. Jadi yang dibakarnya tuh kayak tradisional gitu. Oke. Jadi lebih authentic ya. Lebih authentic. Panasnya dapat. Wangi dari charcoalnya itu juga beda ya. Langsung aja kita buktiin lah ya. Iya benar. Besti pasti ngomong. Ah sebanyak ngomong. Tuh. Dan lo lebih suka pizza-tipanya yang tipis kayak gini ya. Benar. Tuh. Langsung aja kita makan. Mari makan Besti. Tekstur dan pizzanya cocok banget. Ringan dan nyaman pas dimakan. Rasa pizzanya pun gak kaleng-kaleng Besti. Adonan pizza yang aku suka tuh kayak gini ya Besti. Ini the best ya. Tuh. Renyah di luar tapi dalamnya tuh sok dan chewy. Yuk kita skin care. Aduh. Orang Itali pas. Mari makan Besti. Hey. Besti. Overall semua makanan disini worth it banget buat dicoba. Buat kalian para pecinta Kuinar Timur Tengah dan Western. Harus banget ngicipin makanan disini. Buat Besti semua yang suka dengan Kuinar Timur Tengah dan Western. Boleh banget cus meluncur ke Hava Cafe & Resto yang ada di Tangerang Selatan. Langsung aja Besti kita mau rating ya. Hava, Resto & Cafe. Hava, Resto & Cafe. Yang ada di Parigi, Tangerang Selatan. Dan kita mau kasih rating dari 1 sampai 10. Ratingnya. Dalam. Sepuluh. Best banget ya. Best banget. Baunya saya ada bikin lapar. Aprop. Noooooooooooo